Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M. Zeno Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman Untuk melihat sebuah video dengan judul Butuh 500 tahun lagi untuk Malaysia bisa meniru Indonesia Oke, kira-kira pembahasan apa dalam video ini Dan kita akan coba lihat dulu Silahkan teman-teman nanti bisa berkomentar Tapi jangan lupa teman-teman like dan subscribe dulu channel ini Kita langsung ke videonya Selama ini kami amat menghargai pemikiran Profesor Ahmad Adam Beliau berani membongkar banyak sejarah di Malaysia Yang diselewengkan atau ditutupi Hanya demi kehebatan kaum Melayu asli dan palsu di ujung Medini Tapi kali ini kami kurang setuju terhadap pemikiran beliau Tentang pembentukan sebuah bangsa Dia mengatakan, pembentukan bangsa Malaysia harus lewat asimilasi Dan itu mungkin bisa terjadi 500 tahun lagi Pada dasarnya konsep atau definisi bangsa amat beragam Bahkan Bernadik Anderson menyebutkan bahwa bangsa Indonesia Indonesia adalah sebuah bangsa yang lahir dari imaji kebangsaan Karena bangsa Indonesia lahir di era revolusi mesin cetak Yang memudahkan penyebaran buku dan koran Lalu, muncullah kesadaran berbangsa dan berbahasa Indonesia Kemudian bernegara Indonesia Tapi dalam rumusan yang kuno pun Bangsa Indonesia lebih dari sekedar memenuhi syarat untuk disebut sebuah bangsa Karena bangsa Indonesia adalah kumpulan masyarakat Yang jelas sekali memiliki kesamaan sejarah Kesamaan cita-cita dan sepakat mendirikan sebuah negara Berikut ini adalah video yang memuat cara pandang Profesor Ahmad Adam mengenai pembentukan bangsa Malaysia Dan kapan itu akan terwujud Itu politik ya Kalau anda menjadi golongan minoriti Anda pun menuntut macam-macam Sebab itu Ada yang mengkantra Tapi kita harus buktikan sebagai sejarawan Dan sejarah sudah menunjukkan Orang Aceh yang saya kata menjarah tadi Orang Bugis yang menjarah Saya pun asalnya Bugis juga Campur Minang Sudah jadi Melayu Kerana berlaku proses sintesis Integrasi Apa salahnya Satu masa nanti Bayangkan seribu tahun lagi Atau lima ratus tahun lagi Banyak orang Cina yang berkawin dengan orang Melayu Atau orang Melayu berkawin dengan orang India Aku wujud Satu sintesis Satu asimilasi Dan akhirnya Selepas lima ratus tahun Akan terbentuk bangsa Malaysia Selepas lima ratus tahun Akan terbentuk bangsa Malaysia Baru bangsa Malaysia Baru bangsa Malaysia Kalau tidak Kita nasion yang terdiri daripada pelbagai bangsa Jadi kalau kita Takutkan mereka Mungkin-mungkin Mengambil hak kita Sebagai Anak Watan Sebagai Peribumi Undang-undang itu sudah ada Perlembagaan ada Perlembagaan itu undang-undang tertinggi Canggung kita dibeli oleh korupsi Jangan jual kad pengenalan Jangan jual senil Renat Salah siapa itu Kita puasa Kita polis Kita hakim Kita pelaksana undang-undang Tapi kenapa boleh berlaku Simpang siurnya Kesalahan Melakukan jenayah Salah siapa itu Jadi kalau ada undang-undang Saya sering ke Singapura Jadi ada masalah Sebab undang-undang itu berjalan Tapi disini Undang-undang ada Sebenarnya Kalau orang menimbulkan Suara-suara yang Bentuk resisi Tahan dia Adili dia Buktikan dia bersalah Atau tak bersalah Karena ini Boleh membangkitkan Permusahaan antara kaum Ini hasutan Tapi kenapa kata Diam Dua pihak Jangan satu pihak Jangan orang Cina Oke teman-teman Ini sebagian penjelasan Dari Profesor Negara Malaysia Ini ya Yang jelas teman-teman Ya Penjelasan Ataupun statement Ini muncul Karena Kondisi di Malaysia Sekarang Yang sepertinya Rasa Persatuan Dari berbagai kaum Di Malaysia Belumlah Seperti yang Diinginkan Ya Karena Hal ini Hal ini mungkin Berawal dari Bagaimana Pembentukan Negara Malaysia Yang berasaskan Integrasi Bukanlah Asimilasi Seperti Indonesia Dimana di Malaysia Setiap kaum yang ada Baik itu India Baik itu India Ataupun China Disana Sampai sekarang Masih mempertahankan Apa yang Ada Ataupun ada Hubungannya Dengan nenek Moyangnya Ya Seperti Bahasa Cina Masih di Lestarikan Bahasa Tamil Yang Ini Merupakan Satu Penghambat Di Malaysia Untuk Menjadikan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Persatuan Secara Menyeluruh Menyeluruh Teman-teman Ya Dan Tak Jarang Di Malaysia Persoalan Bahasa Ini Masih Terus Diberdebatkan Karena Apa Karena Sebagian Kaum Di Malaysia Enggan Ataupun Tidak Faseh Dengan Bahasanya Sendiri Bahasa Negaranya Sendiri Karena Ada Satu Sistem Yang Menghambat Karena Dari Setiap Kaum Ini Mempunyai Satu Sistem Pendidikan Sendiri Yang Menggunakan Bahasanya Sendiri Inilah Yang Menjadi Kendala Di Malaysia Untuk Bisa Memujudkan Satu Persatuan Di Antara Kaum Di Malaysia Kalau menurut Logika Profesor Ahmad Adam Tadi Jangan-jangan Bukan Bangsa Malaysia Yang Terbentuk Seperti Guyonan Di Kalangan Netizen Jangan-jangan Malah Banglasia Yang Terbentuk Ya Maksud Kami Banglasia Sebab Kini Orang Bangladesh Memang Semakin Banyak Di Malaysia Seperti Digambarkan Dalam Video Berikut Baru Yang Semakin Ramai Di Malaysia Terbentuk Rakyat Rakyat Sendiri Pun Tak Ada Kerja Sebab Masuk Maksud Maksud Orang Luar So Saya Memang Tak Agri Benda Ini Memang Nasong Tak Agri Saya Rasa Tak Masuk Akal Benda Ini Tak Terbentuk 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 Jadi Banglasia Tak Jadi Malaysia Jadi Banglasia So Apa Pandangan Saya Rasa Itu Macam Membuatkan Negara Kita Lebih Ekonomi Lebih Jatuh Sebab Apa Kita Beri Beri Duit Itu Pada Diorang Jadi Diorang Bukannya Belanja Di sini Belanja Di luar Bawa Belik Ke rumah Memang Susah Kita Cukup Lah Diorang Datang Bekerja Macam Sekarang Kita Tak Tak Bersalah Bekerja Kan Kalau Jadi Rakyat Malaysia Apang Tentang Sebab Apa Dia Nak Tanya Dia Mungkin Isteri Kedua Orang Bagelah Kita Mana Boleh Simply Bagi Macam Itu Mungkin Ada Yang Jendal Lain Dia Nak Bagi IC Dekat Raya Bangladesh Lagi Lagi Nak Dekat Eleksyen Mana Kita Tahu Mungkin Dia Tahulah Sendiri Puni Hantu Ke Apa Kan Sehubungan Itu Kami Telah Membuat Tinjauan Di Kawasan Yang Padat Dengan Warga Bangladesh Dan Memaklumkan Kepada Mereka Berkenaan Kenyataan Datuk Suri Nazri Aziz Itu Seperti Yang Dijangkakan Kebanyakan Mereka Sememangnya Sangat Sukakan Negara Ini Dan Mahu Membuat Permohonan Untuk Tinggal Di Sini Selama Lamanya Permanent Situasinship In Gober Malaysia So Now What To Do Their Process Is Very Difficult Second Home Second Home In Malaysia For Bangladeshi People I Know I Want To Know Your Process Is Very Easy How To Process Here Sejak Pihak Kementerian Melancarkan Program Malaysia Rumah Kedua Kup Pada Tahun 2002 Sebanyak 124 Buah Negara Yang Terdiri Daripada Lebih 20 Ribu Orang Menyertai Program Tersebut Seharusnya Program Ini Mampu Menarik Lebih Ramai Expatriat Dan Negara Yang Terbukti Semangat Mereka Dalam Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Dan Juga Pelaburan Untuk Mendiami Malaysia Oke Teman-teman Demikian Pembahasan Sebuah Video Dengan Judul Putu 500 Tahun Lagi Untuk Malaysia Bisa Meniru Indonesia Hal Ini Terkait Dengan Pembentukan Negara Malaysia Yang Berasaskan Integrasi Bukan Asimilasi Yang Menghambat Persatuan Antar Aung Di Malaysia Yang Masing-masing Masih Mempertahankan Warisan Nenek Moyang Sendiri Oke Teman-teman Demikian Videonya Silahkan Teman-teman Bisa Berkomentar Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima kasih Sampai jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa